Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indriani Mahasiswi STIE PGRI Dewantara Jombang Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang Change Management atau Manajemen Perubahan Yang pertama, pengertian Change Management atau Manajemen Perubahan adalah suatu upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis guna memanfaatkan membantu individu, tim ataupun organisasi dalam menerapkan sarana, sumber daya, ataupun pengetahuan untuk merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik secara efisien dan juga efektif Change Management atau Manajemen Perubahan meliputi Planning Planning ini merencanakan sesuatu yang akan dijalankan dalam Manajemen Perubahan yang kedua adalah organizing mengorganisasikan semua tim dalam perusahaan tersebut yang ketiga, actuating mengarahkan bagaimana nantinya kinerja ini setelah melakukan Manajemen Perubahan dan yang terakhir adalah controlling mengontrol semua kegiatan yang dilakukan dengan adanya Manajemen Perubahan tersebut Manfaat dari Manajemen Perubahan yang pertama, organisasi dapat merespon lebih cepat untuk permintaan pelanggan yang kedua, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada di dalam organisasi yang ketiga, waktu yang dibutuhkan termasuk berkurang dan yang keempat, kemungkinan perubahan yang tidak berhasil juga akan berkurang yang kelima, kinerja karyawan akan meningkat ketika karyawan yang bersangkutan merasa didukung dan memahami proses perubahan tersebut Pendekatan Manajemen Perubahan A. Pendekatan Rasional Empiris Pendekatan ini berdasarkan kepada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang dapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri B. Pendekatan Normatif atau Redukatif Pendekatan ini menekankan kepada bagaimana seorang manajer perubahan dapat mempengaruhi atau bertingkah laku dengan cara tertentu yang selanjutnya staff atau anggota dapat melakukan perubahan atau dapat dirubah yang berikutnya C. Pendekatan Kekuasaan Koersif Pendekatan Kekuasaan yang memaksakan untuk manajemen perubahan digunakan secara semena-mena oleh sebagian pihak yang D. Pendekatan Lingkungan atau Adaktif Premis untuk pendekatan ini ke manajemen perubahan ialah bahwa meskipun orang-orang berdasarkan insting mereka berupaya menghindari gangguan atau kerugian mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru Jenis-jenis manajemen perubahan Menurut Haris Chandra 2007 berdasarkan sifatnya terdapat tiga jenis perubahan dalam sebuah organisasi yang pertama smooth increment change di mana perubahan ini terjadi secara lambat dan sistematis diprediksi juga untuk mencakup kerentangan terhadap perubahan dalam kecepatan konsisten yang kedua bumping incremental change di mana perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tentang sekali-kali diselah dipercepat gerak atau perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan juga bisa bersumber dari internal seperti tuntutan peningkatan efisien dan juga perbaikan metode kerja dan yang ketiga adalah discontinuous change di mana perubahan ini ditandai dengan pergeseran yang sangat cepat atas strategi struktur dan juga budaya discontinuous ini juga merupakan perubahan yang bersifat sangatlah cepat sekian penjelasan dan juga presentasi dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih